Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Ramadan adalah waktu khusus untuk refleksi, meningkatkan diri, meningkatkan amalan kebaikan dan spiritualitas dan puasa adalah salah satu pilar utama bulan suci dengan menjalankan kuasa Ramadan dari fajar hingga terbenamnya matahari Berikut adalah beberapa dampak positif puasa terhadap kesehatan dan kesejahteraan kita Mengatur kolesterol jahat Banyak orang ingin menurunkan berat badan dengan berpuasa Namun tidak hanya menurunkan berat badan Tetapi penelitian terbaru mengungkapkan bahwa puasa juga mempengaruhi profil lipid Berpuasa dapat menurunkan kolesterol darah yang dapat mencegah serangan jantung, stroke, dan penyakit lainnya Nafsu makan berkurang Menjalani puasa Ramadan akan membentuk gaya hidup Dan sistem pencernaan kita mengalami perubahan yang positif Saat tubuh kita terbiasa makan lebih sedikit Sistem pencernaan kita mendapat kesempatan untuk beristirahat Dan ukuran perut kita secara bertahap akan menyusut Ini mengurangi napsu makan kita Dan hasilnya bisa bertahan lebih lama dari banyak trend diet Asalkan jangan balas dendam ketika berbuka Puasa adalah detoks selama sebulan Berpuasa tidak hanya menggunakan cadangan lemak kita Tetapi juga membersihkan tubuh kita dari racun berbahaya Yang mungkin ada dalam timbunan lemak Dengan perbaikan sistem pencernaan selama sebulan Tubuh kita secara alami melakukan detoksifikasi Memberi kita kesempatan untuk melanjutkan gaya hidup Yang lebih sehat setelah Ramadan Meningkatkan suasana hati dan kejernihan mental Puasa bisa menjadi metode pengisian super otak Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak baru Yang pada gilirannya mempertajam respons Terhadap informasi di dunia sekitar kita Penelitian juga menunjukkan bahwa puasa Juga dapat membuat otak lebih tahan terhadap stres Lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan Serta dapat meningkatkan suasana hati Daya ingat Bahkan kapasitas belajar Cara meningkatkan kesehatan kita selama Ramadan Berbuka puasa yang sehat Seiring dengan manfaat alami Ramadan Penting bagi kita untuk melakukan praktik sehat sendiri Berbuka puasa dengan tiga kurma dan air Memberi tubuh kita energi dan hidrasi instan Sebelum makan utama Makanan yang banyak kuahnya adalah pilihan yang bagus Untuk memulai makanan berbuka puasa utama kita Karena membantu kita terhidrasi Jangan tergoda dengan jumlah makanan berat Krim dan gorengan Serta hidangan asin dan manis Pertimbangkan untuk memilih ikan Atau potongan daging tanpa lemak Mengkonsumsi beras merah akan lebih baik Tetapi nasi putih juga tidak masalah Asal ingat tekarannya Dan jangan lupa untuk memasukkan sayuran hijau kita Tidak terburu-buru ketika makan Dan mengawasi kontrol porsi Juga akan membantu pencernaan Dan mencegah penambahan berat badan Jadikan sahur sehat Seperti sarapan Sahur harus menjadi makanan terpenting bagi kita Imbangi sahur kita Dengan makanan kaya nutrisi Makanan tertentu dengan indeks glycemic serendah Seperti sayuran Kacang-kacangan Adalah pilihan yang baik Karena melepaskan energi secara perlahan Sepanjang hari Ingatlah untuk banyak minum Agar kita tetap terhidrasi Selama jam puasa Tetap terhidrasi Sedikit dehidrasi Itu wajar Dan memang akan menyebabkan sakit kepala ringan Dan kurang konsentrasi Namun Kita dapat membantu menjaga diri Tetap terhidrasi Dengan minum banyak cairan Di waktu buka puasa Atau sahur Pilih untuk sering minum air Atau minum teh ringan Tanpa susu atau gula Kita juga dapat menambahkan irisan lemon Atau dohun minis segar Untuk membantu detoksifikasi Dan membantu pencernaan Jika kita secara teratur Minum kopi atau minuman bersoda Cobalah untuk membatasi asupan kita Karena ini adalah diuretik Yang membuat tubuh dehidrasi Berolahraga secukupnya Kuasa dan dehidrasi Secara alami dapat menyebabkan kita merasa lesu Dan membuat hari-hari ramadhan kita Tidak banyak bergerak Namun dengan asupan cairan yang tepat Kita juga harus mencoba berolahraga Dalam jumlah sedang Tetap aktif Membantu mengurangi kelelahan Memberi tubuh kita kekuatan Untuk terus berjalan Dan merupakan peluang bagus Untuk menurunkan berat badan Jika diperlukan Namun Olahraga selama jam puasa Bisa membuat dehidrasi Dan berbahaya Sebaiknya Berolahraga sebelum sahur Atau beberapa jam setelah berbuka Untuk memaksimalkan olahraga kita Ambil kebiasaan sehat Dan hentikan yang tidak sehat Ramadan Juga merupakan kesempatan bagi kita Untuk membuang kecanduan Seperti merokok atau gula Dengan sedikit pengendalian diri Kita dapat terus menahan diri Dari kecanduan kita Selama dan setelah jam puasa juga Ramadan Juga merupakan waktu yang tepat Untuk memulai dan mempertahankan Kebiasaan sehat Seperti makan lebih banyak sayuran Minum lebih banyak air Dan berolahraga teratur Jadikan Ramadan ini Ramadan yang sehat dan bahagia Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam goes Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.